Halo teman-teman semua sahabatku di kebun hijau Nah pagi ini saya akan aktivitas ya di kebun Nah pada video kali ini saya akan dokumentasikan ya Saya itu mau mengkocor atau menyiram ya Menyiram sekaligus memupuk pohon jambu saya Tabu Lampot ya Untuk jambu madu ya Ini adalah saya proses membuat tabu lampot jambu madu ya Jambu madu delijau ya Oke Nah Treatment saya yang sedang saya praktekan ini ya Saya coba yaitu memberi pupuk ya Pupuk kandang pada tanaman jambu itu dengan cara membuat rendamannya ya Oke Yaitu kami menggunakan disini apa ini ya Ini ada tong ya Ini tong ini bekas cet ini ya Bekas ember cet ya Bekas ember cet Kemudian apa isinya coba ya Kita lihat Teng tong Ini adalah serintil ya Serintil itu kotoran kambing ini ya Ini adalah kotoran kambing Ini sebetulnya sudah saya pakai beberapa kali ya Artinya ini bukan kotoran kambing baru Jadi Ini adalah rendaman kotoran kambing ya Rendaman kotoran kambing Jadi disini Kotoran kambing yang kering saya rendam ya Kotoran kambing kering ya Saya rendam Kemudian saya bubuhi Dengan EM4 ya Jadi biar supaya mempercepat pengurayan dan Menghilangkan apa ya Bahan-bahan jamur lah ya Oke nah disini Ini sudah saya pakai sering ini Beberapa kali ini Tuh ya Jadi airnya itu Kalau kita Ambil Itu baunya harum Harum menyengat ya Ya harum lah Kayak Pipis kambing Kalau kita di kandang kambing ini ya Warnanya hitam Nah ini saya gunakan untuk pupuk ya Pupuk Sekaligus kocor ya Jadi Untuk tanaman tabu lampot kita ya Terutama jambu Atau mungkin tanaman yang di tanah Kalau kita pupuk Di musim kemarau ya Dengan kotoran kambing Biasanya kan kotoran kambingnya itu kan Bulet-bulet ya Bulet-bulet Dan Kalau musim kemarau susah hancurnya ya Nah makanya dengan itu Supaya cepat Diserap nutrisinya oleh Tanaman Maka saya Berinisiatif lah ya Dan saya juga sekaligus Belajar dari Teman-teman pembibit Disini ya Yaitu dengan cara Membuat airnya ya Membuat cairannya Yaitu dengan Cara direndam ya Ini contohnya ya Ini rendaman sudah Mungkin ada seminggu lah Ya Jadi rendaman pertama itu Mungkin butuh seminggu ya Tapi kalau sudah rendaman kedua Ketiga Jadi kalau sudah airnya habis Jadi disini setengahnya Jadi saya membuat rendaman itu Setengahnya disini ya Setengahnya itu kotoran kambing ini Kemudian saya tambah air Ya Air bersih ya Oke Jadi disini Beberapa kali saya gunakan Untuk mengocor Jadi Setengah Setengah ember besar ini Itu kira-kira ya Sudah saya gunakan ini Empat kali ya Mau lima kali ini Mungkin lebih lah Setelah lima kali ya Habis airnya Kemudian saya tambahin air bersih lagi Oke ya Oke ya Saya coba aplikasi ya Dan Ya terbukti ya Tanemannya Kelihatan Iju Ya Ini ya Nah ini ya Saya gunakan untuk Ngocor Gini Tuh ya Jadi Sekaligus kita Menyiram Ya Menyiram Tanaman kita Ya Sekaligus kita Memberi Nutrisi Ya Pupuk Rendaman kotoran kambing Ya Oke Jadi Nanti biar Supaya hadapan kita Tanamannya lebih Iju ya Jadi Kita tidak usah Memberikan pupuk Kimia ya Tapi cukup kita Berikan Pupuk Rendaman kotoran kambing Ya Oke ya Sekaligus yang lain Jadi kita Menggunakan Ember Saja Ember Yang lebih besar Itu ya Ini Kalau kita punya Modal Kita menggunakan Blong ya Blong yang lebih besar Lagi Ya Tuh ya Oke Ini ada Yang 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 alum Ini ya Jadi Ini saya Lagi proses Tabu lampot Jambu madu Itu menggunakan Polybag Ukuran besar Ini ya Oke Jadi airnya Hitam Kecoklatan Baunya Harum Ya Baunya Sangat harum Oke Sekaligus Ini pipit Alpukatnya Ya Ini alpukat Ini alpukat Kendil Ini Oke Nah Ini kan Masih Banyak Ya Jadi Sudah Beberapa Ciduk Masih Banyak Ini Juga Alpukat Kendil Ini Tempat Kami Ini Masih Masih Masuk Kemarau Ya Belum ada Hujan Sudah Ada Hujan Tapi Baru Sekali Ya Sekitar Lima Hari Yang Lalu Jadi Masih Mahal Air Ini Tuh Ya Jadi Ini Meskipun Sudah Rendaman Ke Enam Ke Lima Atau Ke Enam Ini Airnya Masih Bagus Masih Warnanya Masih Kehitaman Kecoklatan Ya Jadi Konsor Pupuknya Masih Ada Masih Banyak Ya Jadi Kita Gunakan Terus Saja Ya Nah Ini Warnanya Tuh Tuh Ya Warnanya Airnya Semakin Gelap Oke Kita Tambahkan Lagi Ya Oke Segini Nah Ini Nanti Kalau Sudah Habis Airnya Bisa Kita Tambah Lagi Ya Kalau Sudah Habis Airnya Bisa Kita Tambah Lagi Jadi Nanti Kita Tunggu Lagi Tiga Hari Lagi Begitu Ya Atau Sampai Seminggu Ya Semakin Lama Ini Semakin Ebah Kadar Pupuknya Itu Semakin Bagus Ya Jadi Yang Airnya Semakin Berwarna Gelap Ya Airnya Jadi Teman Teman Sebaiknya Kita Menggunakan Kotoran Kambing Yang Sudah Kering Artinya Jangan Yang Masih Basah Basah Barusan Kambing Itu Bahaya Karena Masih Banyak Amoniak Gas Masih Banyak Takutnya Malah Mati Tanaman Kita Jadi Usahakan Kotoran Kambing Yang Masih Bulet Tapi Sudah Kering Sudah Kering Ini Tadi Telat Nyiram Telat Mengkocor Sehingga Ini Alum Tapi Ini Sudah Bagus Bertumbuhannya Bagus Ini Jambu Madu Kira Kira Umurnya Sekitar Empat Bulan Saya Ke Polybag Sekitar Tiga Bulan Kemudian Sebelumnya Di Polybag Kecil Satu Bulanan Ini Pertumbuhannya Cukup Cepat Ini Teman Teman Ini Oke Sudah Habis Ini Nanti Saya Tambahin Lagi Airnya Oke Begitu Mudah Bermanfaat Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Mendokumentasikan Cara Kami Dalam Dunia Tanaman Oke Kita Saling Berbagi Mudah Saling Memberi Manfaat Salam Dari Kami Di Kebun Hijau